Cara ganti adset dengan cara email yang sama, aku tunggu videonya, kak. Assalamualaikum, mas. Tau cara mengaktifkan monet yang di nonaktifkan? Tidak. Yang dimaksud ganti thumbnail milik YouTube itu yang gimana ya, bang? Kak, bagaimana karanya kita memotong video dari YouTube? Kak, kalau TikTok bebas hak cipta kemungkinan monet nggak? Kak, tolong kasih tau. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini, aku akan menjawab semua pertanyaan kalian terkait monetisasi. Bagaimana caranya mengaktifkan akun RCN atau mengganti akun RCN dengan email yang sama? Lalu bagaimana cara mengganti thumbnail sama yang thumbnail original yang disediakan oleh YouTube? Lalu bagaimana cara mengaktifkan monetisasi yang di nonaktifkan? Lalu bagaimana caranya kita memotong video di YouTube? Dan lain-lain, saya akan bahas di video ini. So, buat kalian, tonton terus videonya sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tetap update setiap kali aku upload video. Oke teman-teman, jadi kemarin setelah aku upload video 3 cara mempercepat monetisasi, itu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman aku. Salah satunya itu cara bagaimana kita mengganti akun AdSense dengan email yang sama. Itu caranya sangat mudah sekali teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di video ini dengan sangat jelas dan sangat detail. Nanti kalian pokoknya jangan skip videonya, karena kalau skip kalian nggak bakal paham. Dan kalau salah sedikit saja pasti bakal fatal sekali teman-teman. Teman-teman, daripada berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Bagaimana cara mengganti akun AdSense dengan email yang sama? Oke teman-teman, jadi bagaimana cara kita mengganti akun AdSense yang lama dengan akun AdSense yang baru pada email yang sama? Pertama, kita harus login terlebih dahulu ke akun AdSense kita. Kalian pasti sudah tahu ya caranya login. Kalian hanya perlu mengetik Google AdSense, lalu klik masuk. Di sana langsung kita masukkan saja akun AdSense kita dan tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu, kalian klik titik 3 yang di pojok kanan ini. Klik. Lalu jangan lupa kalian ubah ke situs desktop ya, supaya mempermudah kalian dalam mengoperasikannya. Ini aku sudah mulai desktop. Jadi, langsung saja kita ke caranya. Bagaimana cara kita mengganti akun AdSense, yaitu pertama kita klik di titik yang 3 yang di sebelah kiri di atas ini. Lalu kita pilih akun. Kita tunggu. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah mengklik akun, kalian tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah nomor penayang, nomor pelanggan, jona waktu, produk aktif, dan status akun. Nah, yang akan kita berubah di sini, yaitu nomor penayang kita akan berubah. Lalu nama akun AdSense kita juga bakal berubah. Lalu, setelah ini, kalian hanya perlu mengklik batalkan akun yang di bawah ini. Yang di status akun. Kalian klik batalkan akun. Lalu teman-teman, setelah kalian mengklik batalkan akun, nanti kalian tinggal centang saja bagian pilihan pembatalkan akun. Lupa aku dulu gak screenshot. Jadi, pokoknya kalian centang saja ya di sana. Agar cara akun AdSense kalian dibatalkan. Lalu setelah itu, kalian akan memperoleh email. Kalian cek email kalian. Pasti kalian akan memperoleh email seperti ini. Emailnya, isinya. Ada yang telah meminta kami untuk membatalkan akun AdSense Anda secara permanen. ID penayang berbawah. Nah, untuk menyelesaikan proses ini, harap klik link di bawah dalam 24 jam. Nah, teman-teman, jadi ID penayang aku dulu itu ujungnya 418. Dan yang terbaru itu, tadi yang saya bagikan itu berbeda ya. Makanya, itu akun AdSense aku yang baru dan ini yang lama. Lalu, kalian tinggal klik saja link yang sudah disedai oleh Google AdSense. Lalu, setelah kalian mengklik link yang disedai oleh akun AdSense, kalian akan menunggu, harus menunggu beberapa saat hingga akhirnya kalian akan memperoleh email seperti ini. Adam Pertama Putra yang terhormat, ini untuk memberitahu Anda bahwa akun AdSense yang dikaitkan dengan email ini telah dibatalkan oleh administrator akun. Nah, ini teman-teman berarti akun AdSense kalian sudah berhasil dibatalkan. Akun AdSense kalian berhasil dibatalkan. Kalian jangan kaget ya, jika beberapa jam atau beberapa hari ke depan, monetisasi kalian akan dinonaktifkan dan tulisannya seperti ini. Monetisasi pada akun ini telah dinonaktifkan akibat ditutupnya akun AdSense. Pelajari lebih lanjut atau tautkan ulang akun AdSense. Nah, kalian tinggal pilih, klik tautkan ulang akun AdSense, lalu kalian buat akun AdSense yang baru. Ingat ya, teman-teman, cara pembuatan akun AdSense-nya tetap sama seperti yang awal-awal kita buat. Tetapi di sana nama dan nama, namanya harus berbeda sama nomor hapenya juga harus berbeda ya. Alamatnya bolehlah sama gitu. Nah, teman-teman, setelah akun AdSense kalian dibuat, yang tadi, yang baru, dengan nama yang berbeda dan nomor telepon yang berbeda, tapi pada alamat yang sama dan email yang sama, kalian akan disuruh menunggu untuk penyiapan akun AdSense yang baru kalian. Isinya seperti ini. Kami sedang berusaha menyiapkan situs Anda. Proses ini biasanya membutuhkan waktu beberapa hari, tetapi terkadang bisa membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Kami akan memberitahu Anda jika semuanya sudah siap, lalu mulai hasilkan uang dengan memasang iklan. Nah, kalian harus menunggu yang dikatakan oleh YouTube di sini bisa 1 hari atau bahkan 2 minggu. Nah, untuk akun AdSense saya yang baru ini hanya membutuhkan waktu 1 hari saja ya, teman-teman, dan monetisasi saya sudah kembali tidak diaktifkan dari non-aktif menjadi tidak diaktifkan. Lalu, teman-teman, kabar gembira setelah 2 hari saya menunggu monetisasi saya, akhirnya diterima oleh YouTube pada jam 04.04 lewat 10 menit. Ya, itu aku waktu itu bangun tidur, mau saat sebuah aku cek, lihat ada email, dan akhirnya monetisasi aku diterima. Nah, itu teman-teman cara... Nah, teman-teman, lalu yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan kalian yaitu bagaimana cara mengganti thumbnail sama yang disediakan oleh YouTube. Jadi, kalian hanya perlu login ke akun YouTube kalian, lalu kalian klik ke pengolahan video. Oh, ini aku menggunakan YouTube studio klasik ya. Kalau kalian menggunakan studio beta, kalian bisa menggunakan studio yang klasik. Lalu, setelah itu, kalian tinggal klik edit. Masuk ke pengolahan video, lalu kalian klik edit ya. Nah, teman-teman, di sebelah kanan saya itu adalah thumbnail yang disediakan oleh YouTube, dan yang paling bawah itu adalah thumbnail yang aku buat. Lalu, yang saya lakukan ketika proses peninjauan, saya mengganti thumbnail sama yang disediakan oleh YouTube yang tiga ini ya, teman-teman. Jadi, kalian bisa menggantinya dengan yang itu. Semua video kalian ganti. Jika kalian sudah capek menunggu peninjauan, kalian bisa mencoba cara ini, dan Alhamdulillah sudah saya buktikan itu berhasil ya, teman-teman. Cara memotong video-video di YouTube ya, teman-teman. Jadi, kalian tidak masukkan sama, kalian pergi ke pengolahan video, lalu kalian klik penyempurnaan. Lalu, di sana ada pangkas ya, teman-teman. Nah, di sini ada pangkas. Kalian tinggal klik saja pangkas. Lalu, kalian tinggal potong-potong bagian mana yang akan kalian buang ya, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia cara mengganti akun adsense, dan cara mengganti thumbnail dengan yang original, cara memotong video di YouTube. Seperti itu ya, teman-teman, tutorialnya. Lalu, pertanyaan yang keempat ya, tadi kalau nggak salah, itu apakah video TikTok atau video, ya, video TikTok itu bisa dimonetas atau tidak? Ya, itu sih tergantung videonya ya, kalau kalian meng-uploadnya dengan cara re-upload, ataupun tidak di-edit sama sekali, itu kemungkinan besar kalian tidak akan dimonetisasi ya. Tetapi, kalau kita meng-uploadnya, tetapi kita meng-edit terlebih dahulu, itu sepertinya bisa dimonetisasi. Karena, channel saya ini juga saya membahas tentang reaksen ya, jadi, saya juga menggunakan konten yang lain, tetapi buktinya saya bisa dimonetisasi, karena di setiap video saya, saya selalu menampilkan muka saya. Nah, teman-teman, hal-hal penting yang perlu kalian ketahui, agar monetisasi kalian cepat diaktifkan, ya, kalian harus meng-upload video sebisa mungkin yang original ya, jangan re-upload gitu, jadi, kalian buat karya sendiri, kalian berpikir sendiri, itu pasti akan dimonetisasi. Dan, kalau bisa, kalau mau buat video tutorial atau video game, kalian juga harus menampilkan wajah kalian, karena itu menjadi poin penting ya, agar channel kita bisa dimonetisasi dan diterima oleh YouTube. Peraturan YouTube kali ini itu sangat bisa dibilang, gampang-gampang susah ya, jadi, sekarang agak lebih ketat gitu, kalau dulu kita re-upload juga bisa dimonetisasi, tapi untuk sekarang, sepertinya kita perlu meng-edit videonya, baru kita bakal bisa lolos untuk monetisasi, teman-teman. Lalu, buat kalian yang masih ditinjau, udah beberapa bulan, udah beberapa, ya, bahkan hampir satu tahun ya, kalian bisa coba mengirim email ke YouTube Health Forum, kalian coba adukan di sana, kalian coba kirim email, dan sebutkan nama channel kalian, supaya tim YouTube nanti memperhatikan channel kalian ya, karena akhir-akhir ini memang banyak sekali pendaktar ke YouTube, dan itu YouTube meninjauinya secara manual dengan manusia, jadi, kalau konten kita agak menarik, dan kita, ya, konten kita agak menarik, dan menampilkan wajah, ataupun menampilkan suara kita, itu sepertinya akan lebih sulit untuk dimonetisasi ya, teman-teman. Jadi, ini saya mau bercerita, saya juga sebenarnya nggak berharap akan dimonetisasi ya, karena kemarin di video saya juga saya banyak sekali pelanggaran yang saya lakukan, tetapi saya berusaha selalu menampilkan wajah saya di video di YouTube. Nah, itu mungkin yang menjadi poin penting, bagaimana caranya monetisasi aku bisa diterima, Nah, padahal di luar sana masih banyak ya channel-channel besar yang subscribernya udah ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan 1 juta, tetapi belum dimonetisasi, tapi channel saya baru 2 ribu subscriber, dan Alhamdulillah sudah dimonetisasi, padahal banyak sekali pelanggaran yang channel saya lakukan. Oh iya, teman-teman, saya lupa, saya akan menjawab pertanyaan ya, bagaimana sih kalau kita menghapus video kita di YouTube, apakah itu jam tayangnya akan berkurang atau tidak? Nah, itu akan berkurang ya, teman-teman, karena YouTube itu hanya menghitung jam tayang ataupun jam tayang yang kita peroleh hanya dari video yang tersedia untuk publik dan tidak pribadi, dan bukan video yang dihapus juga. Jadi, video yang kalian hapus atau video yang kalian buat pribadi itu gak akan kehitung jam tayangnya ya. Jadi, yang dihitung itu hanya yang tersedia untuk publik dan videonya masih ada, belum dihapus. Lalu, dari diantara kalian juga ada yang bingung ya, kenapa di bagian channel, di monetisasi-nya itu, jam tayangnya tetap ada. Nah, memang seperti itu ya, teman-teman. Meskipun kita sudah menghapus, tetapi di sana tetap tercatat jam tayangnya masih ada. Tetapi itu bukan jam tayang yang kita peroleh yang sebenarnya ya. caranya kalian ingin memperoleh jam tayang kita yang sebenarnya atau yang real, kalian hanya perlu pergi ke analisis video. Nah, di sana, kalian klik jumlah penayangan atau jumlah waktu tonton per menit, kalian klik di sana, lalu kalian jumlahkan menit yang kalian peroleh secara manual dengan menggunakan kalkulator. Nah, teman-teman, itulah jam tayang yang kalian peroleh yang sebenarnya. Jadi, kemungkinan juga kalian yang sudah menghapus videonya, lalu tidak dimonetas atau gagal dimonetas, itu mungkin karena jam tayang kalian masih kurang ya. Karena banyak juga konten kreator yang sampai sekarang belum dimonetisasi, padahal jam tayangnya sudah banyak banget. Itu karena mereka menghapus video yang memperoleh jam tayangnya yang gede, lalu mereka tidak mengupload video yang baru, sehingga jam tayang mereka kurang, dan akhirnya tidak akan diticau oleh YouTube. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, teman-teman. Jadi, waktu itu, waktu peninjauan, saya pernah menghapus video reaksen aku yang kena cipta, dan itu viewersnya sudah sampai Rp30.000, dan memperoleh hampir Rp50.000 menit, ya kalau tidak salah, eh Rp90.000 kalau tidak salah, banyak banget pokoknya. Karena videonya juga emang panjang, dan yang nontonnya juga lumayan banyak. Nah, di situ saya hapus videonya, tetapi di bagian monetisasi itu, tetap ada Rp4.000 jam tayang, dan setelah saya jumlahkan secara manual, ternyata jam tayang saya masih kurang Rp2.000 jam lagi, bayangkan teman-teman. kalau kita enggak cek secara manual, kita enggak bakal dimonet sampai kapanpun. Lalu, yang saya lakukan setelah saya menghapus video, saya menghapus yang baru, dan tentunya saya mengedit videonya, supaya tidak kena lagi klien hak cipta. Setelah saya menghapus video saya, akhirnya saya memperoleh jam tayang, Rp4.000 jam tayang, waktu itu sekitar Rp4.100 ya. Lalu, mungkin setelah itu channel saya baru ditinjau ya. Dan yang saya pikir sekarang, kenapa channel saya ditinjaunya lama, sampai sebulan lebih, itu mungkin karena jam tayang saya kurang. Dan selama sebulan lebih itu, aku enggak nge gitu, aku enggak sadar gitu, video aku kurang jam tayangnya, channel aku kurang jam tayangnya. Tapi setelah saya upload, akhirnya channel saya bisa dimonetisasi, dan diterima mulai. Oke teman-teman, mungkin itu saja video tutorial aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sebelum menegang video ini, jangan lupa kalian klik di tombol subscribe, dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tetap update ketika aku upload video. Dan buat kalian yang memiliki saran, ataupun masukan, ataupun request, kalian bisa komen di bawah ya, atau yang perlu ditanyakan, kalian juga bisa komen di bawah. Dan jangan lupa kalian klik, jangan lupa kalian follow Instagram aku, ada PRP ya, kalian bisa DM di sana, jika kalian ingin menanyakan sesuatu.